Reaksi pertama, Gini Faruk diberitahu Torik Halilintar soal Fuji. Jangan aneh-aneh. Hubungan asmara Torik Halilintar dan Fuji makin menuai perhatian. Terlebih hubungan mereka kabarnya belum mendapat lampu hijau dari orang tua Torik, Halilintar Anoviel Asmit dan Gini Faruk. Kendati begitu, Torik Halilintar secara langsung telah memberitahu sang bunda soal Fuji. Kepada Gini Faruk, Torik mengaku sedang merajutkasih dengan putri Haji Faisal tersebut. Aku udah cerita, mah aku punya cewek, aku udah ngomong ke mama sih, kata Torik dikutip dari Youtube Intense Investigasi Jumat 25 November 2022. Meski kabarnya tak kasih lampu hijau, Gini Faruk disebut Torik mendukung hubungan mereka. Hanya saja ada pesan yang disampaikan pada Torik waktu itu. Mendukung, pokoknya jangan aneh-aneh, itu aja jangan aneh-aneh, ujar adik kata Halilintar ini. Menurut Torik Halilintar, apapun yang dilakukannya, selama positif keluarga pasti beri dukungan. Selagi masih positif, semuanya didoain karena mama pengennya mendoakan yang positif, ujar dia. Sementara di kesempatan berbeda, Gini Faruk menghindar saat ditanya soal hubungan Torik Halilintar dan Fuji. Terus berjalan, dia hanya berkata, tanya Torik. Baru-baru ini, belum adanya restu orang tua Torik Halilintar terungkap saat acara ulang tahun atau Halilintar. Torik ternyata sengaja tak membawa Fuji ke momen spesial tersebut karena ingin keluarganya Gen Halilintar datang. Dalam klarifikasinya di Instagram, Faruk ingin sekali mengenalkan Fuji ke keluarganya, tapi sampai sekarang dia tak tahu kenapa mereka belum bersedia bertemu sang pacar. Belum tahu pasti kenapa sampai sekarang mereka belum bersedia, bukan karena saya juga untuk menjawab kenapa, ujar Torik Halilintar. Biarkan segala proses hidup saya yang menjalani dan saya sangat siap bertanggung jawab untuk masa depan saya sendiri, sambungnya. Terima kasih telah menonton!